Partai Kebangkitan Bangsa dan Gerindra tampaknya seperti sedang tarik ulur. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang telah terjalin kurang lebih selama 11 bulan itu, belum juga mendeklarasikan Baca Pres dan Bacawa Pres. Terbaru, Wakil Ketua Umum PKB Jasilul Fawait mengindikasikan PKB akan pergi dari koalisi. Hal itu utamanya jika Gerindra masih tidak menunjuk Cak Imin sebagai bakal Cawapres Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Jasilul pada Selasa 1 Agustus 2023 di sebuah acara talkshow. Sampai sekarang, PKB memang memilih setia bersama Gerindra, walaupun belakangan PDIP terus-terusan menggoda PKB. PKB digoda untuk bergabung PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan, Ketua DPP PDIP Puan Maharadi sempat menyebut bahwa hubungan PKB dan PDIP seperti saudara. Di kesempatan lain, Prabowo pun sempat meminta Cak Imin tidak pergi dari koalisi Gerindra-PKB. Namun, jika Gerindra dimilai tidak jelas menentukan Bacawa Presnya, PKB pun tak segan-segan akan pergi dari koalisi. Sementara itu, wasekjen PBB Syaiful Huda mengklaim, KKIR tidak bisa menang tanpa kehadiran PKB. Menurut Huda, sosok yang bisa memperkuat insentif elektoral Prabowo dan Gerindra hanya Mohaimin Iskandar dan PKB. Prabowo dan Mohaimin juga dinilai memiliki kekuatan soal ketokohan di internal partai. Menurut Huda, tidak ada tokoh selain Prabowo dan Mohaimin Iskandar yang bersinar di masing-masing internal partai. Huda pun yakin, dalam waktu dekat akan ada deklarasi yang dilakukan oleh Prabowo maupun Cak Imin. Terima kasih telah menonton!